Halo semua, disini saya mau bahas tentang saham-saham top gainers hari ini Yang pertama, oh ya disini dibahasnya saham-saham yang liquid saja ya Yang transaksinya di atas 1 miliar sampai 5 miliar Jadi Ari, Almi tidak termasuk Dan disini bakal bahas 5 saham teratas saja Yaitu OPMS, Slis, Kajen, OBMD, dan Pico Yang kebawahnya nanti saja takut videonya terlalu lama Oke, kita langsung saja kita bahas saham pertama OPMS OPMS hari ini tiba-tiba ditarik naik tinggi yang langsung arah 34% Coba kita lihat Pergerakannya Dan hari ini ternyata ada distribusi besar-besaran dari YP sebesar 800 juta Dan yang beli ini adalah XC, BQ, MK, menurut analisa broker summary ini kurang menarik ya Ada distribusi besar dan juga pembelinya ini adalah retail-retail XC, BQ, MK, MG, mungkin MG Retail, DH, XL, EP, CP, Retail Dan penjualannya juga retail ini seperti retail versus retail ya Jadi menurut saya ini kurang menarik Bisa saja besok naik sebentar langsung dibawa airbag Begitu Jadi OPMS tidak menarik Selanjutnya adalah Saham selis Coba kita lihat saham selis Saham selis menarik ya Secara broker summary ada MG masuk besar 2,5 miliar Tapi ada CCXC ini yang kurang menarik Sebenarnya ini retail-retail yang rawan untuk sering cut loss Tapi kalau misalnya berdasarkan teknikal Kita lihat Bapak Ibu bisa lihat disini ada resisten yang bisa saja ditembus besok Kalau misalnya mau naik ke atas Supportnya itu ada disini Bapak Ibu Ada di area 168-164 Apakah menarik untuk jangka panjang Sepertinya Coba kita lihat dari satu minggu sebelumnya Oke tidak ada perubahan signifikan Berarti baru liquid sekali di hari ini ya Untuk jangka panjang mungkin menarik Bapak Ibu Tapi tidak jangka panjang deh Jangka pendek saja Mungkin 1, 2, 3 hari mungkin menarik sampai ke atas Target terdekatnya bisa jadi ke sini 216 target selanjutnya itu Kalau misalnya tembus bisa ke area disini Bapak Ibu 260-an Kenapa bisa menarik Karena MG-nya beli banyak di AVG yang dekat Yaitu AVG 190 Bapak Ibu Kalau mau distribusi ke retail-retail Harus diangkat ke atas dulu baru bisa distribusi Seperti itu Bapak Ibu Slice cukup menarik Tapi untuk jangka pendek saja Atau mungkin scalping Bapak Ibu Oke saham selanjutnya Yaitu saham Kajen Coba kita lihat broker summary dan chartnya Broker summary tidak menarik sama sekali ya Bapak Ibu Ini ada penurunan besar-besaran Dalam satu hari ini Yaitu hari Senin XC beli CCEP YP SQ Ini sebroker-broker retail Bapak Ibu MG, NIMK juga broker retail AZKK juga broker retail Ini seperti retail versus retail Umurnya bisa tidak panjang Bapak Ibu naiknya Untuk titik support dan resisten Mungkin resisten ada disini Bapak Ibu Resisten disini Supportnya Cukup membingungkan Coba disini Disini bisa jadi support Tapi cukup jauh ya Jaraknya Dari harga sekarang Ke support itu sekitar 24-22-26% Untuk resikonya tidak menarik Untuk rewardnya Cukup menarik Kalau misalnya dia kuat sampai ke atas Tapi sangat berisiko Karena broker summarynya tidak menarik Coba lihat Sampai Jumat Di Jumat sampai hari Senin pun Pembelinya retail-retail Penjualnya malah broker-broker Bandar Bapak Ibu PG PG yang jual terbesar sendiri Sisanya standar jualnya Jadi kejen Cukup menarik Untuk scalping saja Tapi tidak Tidak menarik Untuk di hold Begitu Bapak Ibu Coba kita lihat Di selanjutnya Kejen Ari Kurang liquid OBMD Coba OBMD broker summary Untuk Untuk broker sum hari ini Cukup menarik Bisa dibilang Karena Ada akumulasi Yang cukup signifikan Dari LG Sebersihan 1,6 miliar Di AVG 174 AVG di Resisten Tapi untuk secara teknikal Masih belum menarik Karena belum break Dari resisten ya Bapak Ibu Resisten Disini Oh ini resisten jauh Resisten yang Terdekatnya Oh disini Berusaha break Dengan volume Kalau misalnya Break ke atas ini Mungkin agak menarik Dengan target yang terdekat itu Area disini Bapak Ibu 8% Dari harga sekarang Supportnya itu Supportnya pertama disini Cukup jauh Oke mungkin Daerah sini juga dianggap support Kalau misalnya dia tembus Tapi kalau misalnya dia Tidak berhasil tembus Misal besok Berhasil tembus Ini Area sini menjadi support Kalau misalnya Besok ternyata turun Berarti harus siap-siap cut loss Bapak Ibu Disini ada Bisa jadi Tidak kuat Tanjak Malah jadi turun Karena Bandarnya mau Beli lagi mungkin di bawah Begitu Bapak Ibu Jadi kalau mau beli Spekulasi Menarik Sampai scalping ke atas Kalau misalnya mau swing Ini Barang yang Kurang menarik Bapak Ibu Untuk Broxumnya Hari Jumat Tidak ada perubahan signifikan Kalau dilihat dari tanggal 26 Agustus Cenderung distribusi Pembelinya juga Yang akumulasi besar Cuman LG doang Itu pun kalah dari Distribusi HD Yang bisa dibilang ini Broker Bandar Sepertinya Ini broker yang jarang dipakai Orang retail Pembelinya malah retail semua Jadi Kurang menarik Bapak Ibu Untuk swing Tapi untuk scalping yang Volumenya tiba-tiba tinggi Sangat menarik Bapak Ibu Target terdekat di area 199 sampai 200 Bapak Ibu Saham selanjutnya Adalah Saham Pico Ini saham yang Sering Saya Reading kan Mungkin masih ada Bekas-bekas coretannya Oke Saya waktu itu Pernah call Dari area Seratusan Naik terlalu tinggi Jadi Beresiko Bapak Ibu Tapi kalau Lihat dari Broxum hari ini Pembelinya IN Oke Broker yang jarang dipakai Retail PD Retail FS bukan GR Retail BP Retail Di hubungkan Oke Akumulasi yang cukup besar Hari ini Dari IN 600 juta Dijual oleh Retail SQ XL YP BQ Oke Cukup menarik Sepertinya Untuk hari Broxum hari ini Kalau kita Kalau kita lihat Dari Naik pertama kali Di sini Tanggal 26 Agustus Pembelinya Standar IN yang tadi Barusan Sepertinya hari ini Baru beli banyak PD KKX JCP Ini retail Semua KI Bukan Ini retail BS Bukan Ini retail Sepertinya masih Cukup menarik Bapak Ibu Masih ada potensi Untuk menguat lagi Tapi sekarang lagi Ada di resisten Coba kita lihat Dari Charge 1 jam Oh yaudah di resisten Ada potensi Untuk Menguat lagi Karena ini Ada potensi Untuk break lagi Jadi supportnya Yang sekarang itu Ada di sini Bapak Ibu Support sekarang Ada di sini Area 300 Sampai 310 Support selanjutnya Ada di Sini Kalau turun Di bawah sini Harus Siap-siap Cut loss Bapak Ibu Soalnya Sudah membentuk Lower low Lower low itu Membentuk Low yang lebih Low Atau bottom Yang lebih bawah Daripada bottom Sebelumnya Seperti ini Semoga Menguat Ada potensi Seperti ini Bapak Ibu Ini baru Menguat lagi Jadi ada Mungkin ada koreksi Kalau ada koreksi Di sini Mungkin boleh Spekulasi buy Tapi untuk Swing Sepertinya Agak cenderung Beresiko ya Bapak Ibu Karena Pembelinya ini Didominasi oleh Retail-ritail Walaupun ada Mungkin Bisa dibilang Ini market maker Yang beli Tapi Harus menjaga Resiko Jadi kita Harus Worst case dulu Bisa jadi Turun lagi Lebih dalam Untuk Pico Menarik untuk Scalping Tapi kurang menarik Untuk swing trading Bapak Ibu Seperti itu Jadi Seperti itu Game pembahasan Dari saya Semoga bermanfaat Dan dapat memberi Insight Untuk Bapak Ibu Jangan lupa Subscribe dan komen Saham apa aja Yang ingin saya bahas Kedepannya Mungkin ada saham Yang menarik Menurut Bapak Ibu Yang terlewat oleh saya Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bapak Ibu Sampai jumpa